Halo Sobat Tani, kembali lagi dengan saya di channel Galifat Oke, pada kali ini saya akan mereview tanaman terong Punyanya Bapak Tarto Mungkin bisa Sobat Tani lihat disini terlihat Bule hampir 50% terong ini terserang Atau virus ini bahasa ilmiahnya Oke, mari kita melihat langsung ke tanamannya Oke, Sobat Tani mungkin disini tanaman terong hampir 50% itu terserang Virus bimini atau bule Tapi untuk terus budisitasnya Lumayan Ya, cukup lah untuk Untuk bisa dijual Satu, dua tetap ada yang berbuah Oke, mari kita lihat yang tanaman terong Karena bule tetap berbuah Ini salah satu Sambangnya Satu, dua mungkin berbuah Tapi untuk kualitasnya juga Kalau kena bule ini Dari kualitas buah itu Sedikit Sedikit banyak menurun ya Untuk kualitasnya Nah, bujakan dengan yang Ini yang sedikit Kena tapi Dia tetap jelek juga Kalau buahnya tanaman terong Sudah kena bule Biasanya Untuk produktivitas Buahnya itu Menurun drastis ya Tapi kalau kita menanam banyak Ya Ya itu oke lah Bisa tetap kita panen Nah, ini itu tanaman yang Bersih dari bule Ini buahnya lebih lepat ya Mungkin kalau yang Tidak kena bule Anggaplas Satu tanaman Itu bisa Sepuluh Bisa sepuluh berbuah Berbuah sepuluh Yang kena bule itu Paling satu buah Mungkin gambarannya seperti itu Kalau menurut Apa, pengalaman saya ya Di tanaman Lihat di tanaman Pak Tarto ini Turis Mungkin tuh Separa nih Lihat disini Bulenya Lautan bule Atau lautan turis Ini turis yang tidak menyenangkan ya Tidak menambah Penghasilan dari Menurunkan Penghasilan Kita lihat lagi Yang Ini untuk tanamannya Kurang lebih Seribu Lima ratusan lah Terong Selamat menyerangkan ya Kacang panjang selamat menikmati untuk kualitas buahnya itu lebih bagus daripada yang enak bule ini kita lihat yang enak bule ya full nah ini dari kualitasnya kecil-kecil buahnya kurang banyak oke kita disini lahan ini dekat dengan sungai serayu ya bisa kalian lihat itu terlihat sungai serayu yang sedang tinggi airnya oh ya untuk lahan disini ya kalau musim hujan itu pasti kena banjir jadi petani rata-rata lahan disini di pinggir-pinggir kalis rayu itu menanam horti tanaman horti itu kalau pas musim kemarau kalau pas musim hujan biasanya kebanyakan tanamannya kalau enggak kacang tanah ya kacang berduit kita jalan-jalan lagi ya di cerong banyak kena serangan ngoteng-ngoteng atau kertu peluk jadi lupa-lupa untuk lombok disini tanaman lombok disini bagus ya karena mungkin dari segi apa cahaya bagus sama air juga tidak kekurangan ini bisa light kalian lihat disini cabainya menyenangkan sekali kalian review tanaman cabai tepat sekali ini cabai non perawatan hanya tanam di pinggiran tapi hasilnya luar biasa selain itu cabai disini bisa subur beri faktor tanahnya juga ini bagus karena tanah tanah ladu ya atau tanah yang mengandung pasir-pasir lembut gitu jadi gembur sekali dan untuk penyerapan airnya ke bawah itu tapi enggak secepat yang burni pasir ini kan tanah sama pasirnya mungkin pasirnya 30% itu untuk korositas atau penyerapan air ke bawah itu bagus dan kandungan tanahnya itu bisa mengikat air kita namanya subur-subur kalau sekalipun tidak dengan ukur ya mungkin itu yang saya tahu mengenai pembahasan tanah kita lanjut sampai ujung kalian pulang ini ini gudanya luar biasa tidak terkenal tidak terkenal bisa bedakannya yang tidak kena bule itu terongnya lebat ya satu pohon bisa 1,2,3,4,6 terong oke sebagainya mungkin segitu dulu review tanaman terong dan tadi sedikit pembahasan capri di lahannya topak kartong yang tetap survive walaupun tanamannya kena serangan virus gemini atau bule oke mungkin sekian video dari saya jangan lupa subscribe dan like atau lebih baik atau lebih bagus lagi bisa di share terima kasih salam sobat tani selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.